Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Indonesia Baik Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Rekan, Guru dan Sata Tata Usaha Serta anak-anakku semua Kita ketemu kembali dalam acara ngobrol Ngobrol bareng alumni Sebelum lanjut Acara ini kita saksikan Rasnama Pengelola mohon dukungan semua Yang menyaksikan tayangan ini Uduk bisa me-like Share and subscribe Waduh Acara yang kita cinta ini Baik Untuk ngobrol pada hari ini Alhamdulillah Studio kita kedatangan tamu istimewa Seorang anak Yang dari Brebes Dari wilayah Bawang sana Datang sengaja ke Cirebon Ke sekolah Untuk menemui kami disini Beliau Ternyata Dulu jurusannya adalah Nautika Yang harusnya menjadi seorang anak hoda Dan ternyata Mundu juga mampu melahirkan Sekorang Anak bangsa dari Brebes Untuk menyahodai Sebuah wilayah di Brebes sana Kita kedatangan samu Bernama Selamat Arifin Alumni tahun 2004 Yang konon kabarnya sekarang Menjabat sebagai Kepala desa Atau kubu Di Brebes Ini satu hal yang membanggakan Baik Saudara-saudara Semua Para alumni Dimanapun Anda berada Mungkin ada yang satu angkatan Dengan Selamat Arifin ini Bangga Pada kesempatan ini Beliau akan berbincang Akan ngobrol Ngalor ngidul Dengan guru Beliau tercinta Yaitu Endang Purwak Ningrum Begitu Kepada Bu Endang Bangga Melepaskan kangennya Dengan Ananda Selamat Arifin Setelah menanyakan Segala macam sesuatunya Tentang perjalanan Selamat Arifin Sampai menjadi seorang kubu Baik Selamat Menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi nih Dengan Bu Endang Kali ini Kebetulan sekali Kita kedatangan tamu Seorang alumni Dia dulu jurusannya NKPI Kalau sekarang NKPI Kalau dulu namanya NPL Dia ini salah satu Anak NKPI Yang mungkin Sukses ya Sebagai nakoda Tapi bukan nakoda di kapal Melainkan Dia menjadi seorang nakoda Di sebuah desa Di Kabupaten Brebes Yang namanya Desa Selatri Dia menjabat sebagai kubu Dan ternyata ini NKPI itu hebat sekali ya Anak-anak SMK 1 mundu Umumnya Dan khususnya Itu sangat luar biasa Bisa menjadi apapun Nah Gimana Kisahnya Dan siapakah dia Silahkan Kak Selamat Perkenalkan dirinya Pertahan Nama saya Selamat Arifin Saya itu Alumnus STMPL 1 Mundu Cipon Tahun 2004 NKPI 1 Dan dulunya NPL 1 NPL ya Dari Selatri Pedukunya Pedukuan si Kancin Kau buatannya Berkes Kecematannya Larangan Itu bisa diceritakan Kak Dulu sebelum Jadi Apa ya Kubu Itu kakak Apakah bekerja dulu Di kapal Atau Langsung Jadi kubu Atau gimana tuh Kecemplungnya di kubu Terus ceritanya Sangat tragis 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 Dan menyedihkan Awal dulu Jadi tidak semua yang Jadi tidak semua yang Kita dapatkan pada saat ini Itu berjalan dengan murus Penuh dengan rintangan Awal mula Tahun 2004 Saya lulus dari STMPL 1 Mundu Cipon Itu mengikuti Seleksi yang BPS dulu Bintang Berjaya Seludera Ke Jepang ya Dari Jepang Alhamdulillah lolos Tahun 2005 Saya diberangkatkan ke Jepang Selama kontra 3 tahun Jadi Awal lulus dari sini Ke Jepang 3 tahun Nah selama itu 3 tahun pulang Berangkat pulang Berangkat Untuk sesuatu Jadi Perjalanannya Ya kita tahu sendiri Di Jepang itu Tidak mudah Kerja di kapal Tidak kenal waktu Siang atau malam Kerja Alhamdulillah ya Alhamdulillah Sempat ke Jepang Sempat ke Jepang Jadi berarti Jumlah total Saya di Jepang 8 tahun Walaupun tidak Stafet 3 tahun pertama pulang Kemudian Di rumah Satu 2 bulan Berangkat lain Dan seterusnya Itu ke Jepang dulu Ke Jepang dulu Setelah pulang dari Jepang Kok ada kepikiran ya Untuk aktif di desa Itu luar biasa sekali Biasanya kan Anak-anak itu Kadang-kadang bingung ya Ini juga nih Satu masukan nih Buat kalian-kalian Di sana semua Bahwa ternyata Bahwa ternyata Kita itu bisa jadi apapun Asalkan selama itu Bermanfaat buat orang lain Contohnya nih Kak Selamat Dari Jepang Dia terus aktif Di masyarakat ya Di desanya Sampai sekarang Akhirnya terpilih Untuk menahkodai Atau menjadi seorang Kepala desa Itu luar biasa Silahkan gimana Perjalanannya Sampai jadi kubu Pada dasarnya Jiwa saya itu Jiwa organisasi Karena dulu Dia digembeling Di STMP Itu di Pramuka Biasanya Intinya berangkat Ke Jepang Hanya sekedar Batu loncatan Ya sekedar Untuk mencari nafkah Membalas Pujuh orang tua Yang telah ciri kaya Menyelol-kolahkan Setelah pulang Ke wilayah Ternyata Ke desa Saya itu lebih Enjoy dengan masyarakat Gimana sih caranya Biar pendukuan Atau desa Itu maju Makanya Bagaimana Ya intinya Pak Membangun desa Tidak harus jadi apa Dan jadi siapa Tapi kalau jadi apa Dan jadi siapa Itu akan lebih mudah Aksesnya Ya intinya itu Saya itu tergerak Dengan hati nurani Bagaimana caranya Ilmu yang saya dapatkan Dari STMPL Baik itu dalam Organisasi Pramuka Ataupun dari Bapak Guru Yang ada di sini Saya kembangkan di masyarakat Jadi ya kak ya Iya Jadi seperti itu Nah terus Apa sih kesan-kesan Kakak Selama sekolah Di STMPL Jauh-jauh dulu Dari Brebes ya Sekolahnya di sini Kadang-kadang Kalau telat itu Karena dari Brebes Tahun 2004 itu Banyak sekali Telat yang telat itu Karena macet Atau apa Akhirnya satu bus telat Ya Dan dibukum Rame-rame Itu satu bus ya Nah itu Apa kesan-kesannya Kak Selama di Dulu kan Dulu kan tahun 2004 Kita belum kenal Jajah-jajah Secanggih sekarang Ada WA, IG Dan lain sebagainya Saya mau saya ingat Dulu Saya gak sengaja Itu yang paling berkesan Tulis surat cinta Buat seseorang Tapi tidak tahu kenapa Suratnya belum saya berikan Ke orang yang saya cintai Saya silipkan ke buku Dan itu ketahuan sama Gurunya Sampai tidak gurunya Gurunya Bu enaknya sendiri Ini suratnya siapa Buat siapa Itu Kan kita gak bisa Aku cinta kamu Aishiteru Alapiu Lewat WA Karena belum ada WA Masih pakai surat Mau ngomong juga Takut Baru surat dikonsep Belum sempet diberikan Keberketahuan gurunya Itu paling berkesan Pokoknya unik SML Tidak hanya Mendidik Kita tentang pendidikan Juga disitu Mendidik tentang Kepribadian Bagaimana kita Bersosialisasi Bagaimana kita hidup Di tengah masyarakat Dan bagaimana kita Menularkan Ibu kita Saya tanpa pribadi Selamat anifin Mengucapkan rasa syukur Terima kasih Rasa bangga Hormat kepada seluruh Dewan Guru Kepada semua pihak Yang ada di STPL Telah mendidik saya pribadi Sehingga menjadikan Saya seperti ini Tidak lepas Semua dari Jasa Dewan Guru Matur Sangat Saya belum bisa Menjawab Membalas Apapun yang telah Diberikan Mudah-mudahan Telah Allah yang Membalasnya Matur Sebenarnya Atas segala ilmu Yang telah diberikan Karena Bapak Ibu Guru Saya menjadi Seperti ini Terima kasih banyak Kita juga Sebagai guru Hanya bisa mendorong Hanya bisa mendorong Memotivasi Dan mudah-mudahan Ilmu yang kita Sampaikan Entah sedikit Entah banyak Mudah-mudahan Bermanfaat Jadi anak-anakku Semuanya disana Tetaplah berkarya Tetaplah menjadi Manfaat Untuk orang lain Sehingga Insyaallah Nilai hidup kalian Di mata Masyarakat Maupun di mata Tuhan Itu menjadi baik Terima kasih Atas perhatiannya Dan sekian Ngobrol-ngobrol Siang kita Dengan Alumni Selamat Arifin Dari Brebes Mudah-mudahan Ada manfaatnya Kurang lebihnya Mohon maaf Dan sampai bertemu Di lain kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Like Share Subscribe Di channel SMK 1 Mundu Cirebon Terima kasih Khususnya Untuk warga Kabupaten Brebes Desa Latri Jangan lupa Like Dan subscribe Channel Youtube SMK 1 Mundu Cirebon Yang hebat Mantap Dan berkualitas Sub indo by broth3rmax